Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Sodara Angin Puting Beliung menerjang wilayah kecamatan Tegal Delimu, Banyuwangi Akibatnya delapan rumah warga rusak, terjangan angin sempat membuat warga panik dan berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri Angin Puting Beliung menerjang dusun sumber mulio kecamatan Tegal Delimu, Banyuwangi, Rabu Siang Akibatnya delapan rumah warga mengalami kerusakan, mayoritas kerusakan terjadi pada atap rumah warga Angin Puting Beliung terjadi usai hujan teras selama setengah jam, diawali dengan awan gelap yang mengitari lokasi kejadian Karena terjadi secara tiba-tiba terjangan angin membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri BMKG Banyuwangi menyebutkan meski saat ini masih memasuki musim kemarau Cuaca ekstrim terjadi akibat gangguan gelombang ekwatorial Rosbi Tak hanya di Banyuwangi, cuaca ekstrim juga berpotensi terjadi di seluruh wilayah Jawa Timur Cuaca ekstrim untuk wilayah Jawa Timur dan Banyuwangi termasuk ke dalam wilayah yang berdampak cuaca ekstrim kewaspadaan Yang akan diprediksi terjadi tanggal 1 hingga 7 Juli yang diakibatkan adanya gelombang Rosbi dan NGO Yang menyebabkan peningkatan cuaca ekstrim seperti angin kencang dan hujan sedang hingga lebat Sehingga masyarakat diharap waspada untuk rentawatu 1 Juli sampai 7 Juli Yang ingin beraktifitas untuk selalu memberikan perlengkapan kepada dirinya Seperti membawa jas hujan, payung dan juga berhati-hati saat berkendara Pasca terjadinya angin puting meliung, warga, tentara, polisi dan perangkat desa Langsung bergotong-royong menyingkirkan puing-puing reruntuhan bangunan Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi Saudara, ada banyak hal bisa dilakukan untuk mengisi libur sekolah Salah satunya dilakukan sejumlah siswa sekolah dasar di Jombang Yang memanfaatkan liburan dengan bermain kesenanjaranan Alih-alih berlibur keluar kota, mereka bahkan meninggalkan gejat Karena menganggap bermain dan berlatih seni tradisional ini lebih menarik Libur panjang sekolah dimanfaatkan sejumlah anak-anak di desa Bareng Kecamatan Bareng, Jombang Untuk bermain kesenian kuda lumping atau jaranan Tak hanya menari, mereka juga belajar menabuh gamelan hingga memainkan kuda lumping Aktivitas ini semakin seru karena dilakukan di tepi area persawahan desa yang sejuk dan asri Meski masih duduk di bangku sekolah dasar Mereka terampil dan piawai memainkan kesenian yang juga dikenal dengan nama jaran dor itu Bagi anak-anak ini bermain dan berlatih seni jaranan lebih mengasihkan Daripada bermain gadget atau gawai Selain bertemu dan bercanda dengan teman sebaya Mereka juga bisa merawat kesenian tradisional warisan deluhur Ini kerja yang melakukan budaya tradisional mengisi waktu libur sekolah dan melestarikan budaya nasional Memang sering kalau pas liburan gitu? Sering, biasanya dilakukan oleh banyak orang Ada yang jaran, ada yang pemukul belan Seru gak tadi? Sangat seru karena bisa bersenuh bareng teman-teman Daripada pemain HP gitu ya? Ya Bagi sebagian anak-anak ini, keterampilan memainkan kesenian kuda lumbing diwarisi dari para orang tuanya Namun ada juga yang belajar secara autodidak Karena senang dan sering melihat pertunjukan jaran dor Dwi Mujerso melaporkan dari Jombang Saudara setelah sempat terpuruk sebagai produsen roti Seorang pensiunan karyawan pabrik kertas di Mujukerto Beralih usaha dengan mendirikan kedai mie ayam daun kelor Sensasi rasa khas daun kelor jadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya Hingga cuan jutaan rupiah didapat setiap hari Anda pehobi kuliner mie Bisa mencoba sajian unik di kedai mie ayam yang berada di jalan Suromulang, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Berbeda dengan umumnya, di kedai mie milik Muhammad Suud ini Menyajikan mie ayam daun kelor Yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan Rasa khas daun kelor dengan tekstur mie yang lembut jadi daya tarik penikmatnya Contoh rasanya sendiri cukup menurut saya enak ya mas ya Terus ketambahan lagi kelornya menurut saya cukup berasa Dan gak terlalu asin Meskipun tanpa saus atau kecap menurut saya udah enak menurut saya Dan teksturnya juga tempuh dan mie nya itu lembut kalau menurut saya Kataya ini sering makan disini terus enak jadinya menurut saya Rasanya sih hampir sama warnanya tegas Soalnya kelor hijauan dari kelor Sangat banyak-banyak Iya lembut Uangnya juga Untuk membuat mie kelor, mula-mula daun kelor yang telah dibersihkan dicampur air Dan dihaluskan dengan cara di blender Setelah itu air daun kelor dituangkan ke dalam campuran tepung bubuk bawang putih dan telur Hasil adonan dimasukkan mesin pengepresan hingga berbentuk lembaran Dan dipotong kecil-kecil menjadi mie dan siap untuk dimasak Ide membuat mie ayam kelor berawal dari Muhammad Suud Usai pensiun dari karyawan pabrik kertas Selain itu juga banyak tanaman kelor di sekitar tempat tinggalnya Sehingga dimanfaatkan dan diolah jadi kuliner mie Kalau untuk proses pembuatan mie kelor bersama Tadi yaitu tepung berperintinggi Kita campur dengan bubuk bawang putih Telur Dan yang terakhir Jis kelor Daun kelor itu kita bonder Dari hasil blender daun kelor itu kita campur dengan tepung berperintinggi Kedai mie ayam kelor milik Muhammad Suud selalu ramai pengunjung Bahkan perhari cuan 1 juta rupiah didapat Harga satu porsi mie 10.000 hingga 13.000 rupiah Di Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto Teatrika legenda Perang Sempioh Ramaikan tradisi tahunan sedekah bumi di Labongan Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!